Kita beralih ke informasi lainnya di mana sementara itu bantan pemain Persija, Fennart Huta Barat mengakui pengaturan skor telah terjadi sejak beberapa dekade silam. Namun untuk tudingan Persija sebagai juara yang telah diatur musim lalu, Fennart meminta masyarakat tidak menuding dahulu sebelum ada bukti dan lebih baik mendukung kiprah Persija di kompetisi Asia. Dan pemirsa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews malam kali ini. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Persija sebelum semuanya terbukti. Saat ditemui di sebuah acara launching aparel nasional, Fennart yang belakangan aktif di futsal Indonesia juga menyarankan Persija menyerahkan trofi juaranya jika memang terbukti terlibat pengaturan skor. Memang ini terbukti Persija, ternyata memang terlibat pengaturan skor dan juaranya tidak sah. Saya pikir memang sudah sewajarnya pihak dari Persija untuk mengembalikan pialanya. Namun semuanya perlu pembuktian. Apapun alasan dari Pak Jogdri dengan para karyawan yang memusnahkan, itu kita tidak tahu apa penyebabnya. Dan kita tidak boleh berburuk sangka dulu sebelum hasil dari investigasi semuanya selesai. Pria yang akrab di Sapa VV juga menambahkan, untuk isu pengaturan skor bukanlah isu baru, karena sejak dulu telah terjadi. Kalau berbicara masalah main-main pengaturan skor dan juga medfixing, saya pikir ini bukan tahun ini saja. Saya sudah merasakan itu sudah ada beberapa tahun yang kebelakang. Dan kalau memang mau menilai atau juga mau menyikapi masalah ini, kalau kita bisa berbicara juga adalah kita tarik mundur ke belakang. Jangan cuma tahun ini saja. Karena kalau misalnya setiap orang yang tertangkap bersuara, pasti akan semakin banyak orang yang tertangkap. Persija sendiri saat ini tengah berjuang di PLA FC dan akan memulai petualangannya selasa depan melawan klub Vietnam BK Max Bin Duong. Dukungan dari semua pecinta sepak bola tentu akan menjadi suntikan tenaga agar dapat mengharumkan nama bangsa.